Lu setuju ga sih kalo lu disebut PSM tuh gara-gara nonton Green Street Holding kan? Welcome back to Basi episode 4 Heeey, tepuk tangan dong! Sudah tidak terasa kita mencapai di episode keempat ya Melalui berminggu-minggu dan berhari-hari akhirnya ada bintang tamu terbaru di Basi kali ini Bersama Mas, siapa Mas? Rama 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 tuh kalo bisa dibilang adalah seorang West Ham Apa sih nama sebutannya? Hammers The Hammers The Hammers Sejati Ini udah dia kolektor JRC West Ham ya? Khusus West Ham ya? Iya betul Kalo boleh tau nih sebelum gua bahas ke JRC nya Lu kenapa yang bikin alasan tuh lu suka sama West Ham? Pertama, Dicanio sih Dicanio? Pertama, Dicanio Italiano ya? Iya Kenapa lu suka Dicanio? Golnya lawan Wimbledon Oh, keren brutal yang dorong wasirnya itu yang tiba-tiba dudududuk jatuh ya? Fair play Fair play ya? Nah ini lu udah berapa bawa jersi kolektor lu ya? Koleksi lu ya? Ya Coba bisa diceritain ga yang paling baru deh? Yang paling baru yang mana? Yang paling baru ada di sebelah sana Iya Ini jersey musim berapa ini? Ini jersey home Musimnya 18-19 2018 Sama 2019 2019 Tuh gila banget ini Ini apa yang membuat ini istimewa di mata lu ya? Oke Ini pertama nih desainnya adopt sama jersey klasiknya nih yang era 80-an Ada garis-garis ini ya? Garis-garis ininya nih Lihat ini klasiknya muncul Nah, sebelumnya kan adidas yang trifoil juga sempet pake seperti ini nih Nah ini pake apparent ambro Nah, apa? Dia ngikutin ini nih Jadi lumayan oke lah buat di koleksi Vintage-nya dapet juga ya walaupun corean 2019 Tapi vintage-nya masih keliatan dalam ya? Betul sekali Nah ini pertama pemainnya nih Felipe Anderson Felipe Anderson Ini ada Irons Irons men Kenapa sih ada Irons tuh? Irons Arti ada khusus gak? Ada Awalnya tuh Wesson terbentuk dengan nama Thames Iron Walk Mereka tuh Club bola yang dibentuk dari pekerja-pekerja buruh Pekerja besi Besi ya Itu orang baja lah ya Potong-potong besi Namanya Irons ya itu Makanya di Inggris pun ada julukan ada Irons Lady ya Pernama Menterinya ya Pernama Menterinya ya Beda cerita itu ya Beda cerita Beda lagi Tapi ini emang istimewa banget Lo kalo pertama ini pas beli ini berapa? Ada asal ada harganya loh Masih ada harganya ya 6 euro loh 60.000 euro 60 euro lah Ini harga di stadion lah Stadion ya Oke Pertanyaannya Buat para Wesson sejati Ini biasanya nyari kals Wesson tuh jersey tuh Dimana lu dapetinnya? Mau tau? Ya Cari jersey Wesson tuh di Vintage 24 Anjir Ini bukan iklan ya Ini bukan iklan Tapi emang beneran Emang beneran Emang beneran Ini bukan iklan emang beneran Bonya jersey Wesson Apalagi yang Vintage Disini ya Gue rekomen sih disini Ya Karena lu juga suka jual disini ya Hahaha Dia suka jual disini soalnya ya Vintage 24 Soalnya di Cumpangang Putih Oh Yang baru juga ada nih Ini Ini yang 2019 2020 Enggak ini Ini 18-19 Cuman yang thirdnya Nah ini mundur satu tahun ya Enggak sama Cuman jersey ketiga Ketiga ini Ini gue belum pernah liat dipake Jarang nih Ini pernah dipake Lantan apa? Eee FA sempet pake Waktu dipakak Ya Terus di Liga hanya beberapa kali aja sih Pake Ini kalo boleh tau nih Bet 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 lah ya udah pasti lah Judi ya Judi ya Judi Online Ini ada istimewanya apa? Ada ini Istimewanya strip Di kanan kiri nih Oh ini Buat sama Vintage juga sebenernya Ya Era-era jersey 90an Kalo gak salah itu Jersey thirdnya Yang di 92-93 Itu warnanya seperti ini Dan juga motifnya seperti ini Ada warna strip Biru sama maroon Claret and blue Kalo kita bilangnya Banyak orang yang suka Pernah berbeda gini gak sih Lo suka ketukan sama Aston Villa sama WSM Warna jersey nya ya Sama Bernoulli juga Sama Bernoulli juga tuh Lo cara menyiasat ini gimana sih Kalo pertanyaan-pertanyaan seperti itu Kayak sama Yang kita lihat aja bitch Bitch aja ya Lihat aja nih Logonya Palunya ya Palunya silang Udah keluar lagi Ini si Decline Rice Untung gak pake Rice Cooker Ini dari pemain mana? Dari pemain Inggris sendiri Timnas Inggris Kenapa ini layak di koleksi? Desainnya vintage Di luar Di luar Di luar Kalo fansnya WSM Pasti beli-beli aja Kalo di luarnya Yang suka WSM Menurut lo Kenapa ini Bisa layak di koleksi gak? Kalo menurut gue sih Jarang WSM Ngeluarin jersey warna seperti ini Jarang ya? Jarang Mungkin dalam 5 tahun terakhir tuh Belum ada sih Belum ada ya? Iya Kalo dibeli aja Harganya berapa sama? Sama Engga ini lebih turun nih 55 Euro 55 Lu piahinnya ntar Kontakin aja DM ya IG nya vintage Vintage 24 langsung 24 DM ya Ini jersey Next Selanjutnya Oke Ini musim-musim kapan nih? Ini musim 2009-2010 Oh Ini kebetulan jersey away-nya Dan juga dipake Pertandingan testimoni Oh ini Tony Carr Salah satu Manager WSM waktu itu Dipake di team away-nya Ini Salah satu waktu itu Tony Carr siapa om? Tony Carr itu salah satu manager Yang pernah ngelatih di WSM Legend juga ya Iya Tapi manajernya ya Tapi ini kalo misalkan lo liat detailnya Ini ada detailnya juga ya Iya ini ada di sini Di tag lehernya Ada di sini Palu Silang Tentu 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 itu logonya cuma Palu aja nah ini ada kastilnya nih kalau kastil itu di bawah tahun 2017 2017 ada kastilnya ya sampai season 2000 berapa tuh 2003 ya berarti kalau misalkan temen-temen sobat basi sobat basi ya kalau lihat logo WSM yang enggak ada kastilnya berarti itu di atas 2003 ke atas itu ada kastilnya yang Palu aja ya ya itu di 2017 ke atas itu udah Palu doang kalau kebawahnya pasti ada kastilnya orang-orang pasti doyan tuh yang suka nonton Green Street Hooligan dengan jersey-jersi WSM ini ya ini yang musim 2009 ya 2009-2010 nah ini layak-layak koleksi kenapa layak karena ini pertandingan way di baju way-nya juga nih ini juga baju yang dipakai pada saat testimonial si Tony Carr itu juga kalau dia bilang layak mau gua beli gua ambil Zola waktu itu pakai ini nih Oh Zola pakai ini ya Zola di kanio pakai ini Zola sempat ke WSM ya jadi manager dulu Oh managernya Zola sempat jadi managernya WSM Oke next ini nih dia ini ini way betul season 13 14 2013 14 nah ini yang beda Adidas betul kenapa ada histori ke Adidas ada ini way sang gimana ini ini tuh sebenarnya jersey di era 80-an ya 80-an sama strip-stripnya Adidas yang horizontal seperti ini ya Nah kebetulan juga ada yang apa Adidas yang tahun 80 pakai kayak gini juga nih Cuman sekarang lebih modern aja logonya seperti ini dan juga ada strip-strip ini ya ada adidas ya tahun 80-an juga strip-strip-stripnya seperti ini juga kalau Alpari ini apa nih Alpari Alpari FX trading company trading lah trading ya ini ini salah satu jersey yang gue yang gue liat tuh bukan WSM banget sih iya sih karena gak nempel gitu ya warnanya juga ini yang nyaru sama Aston Villa nih Adidas kan nyaru banget ya apa istimewanya disini selain Adidasnya selain Adidasnya ini season pertama Adidas comeback lagi di era 2010 eh 2013 comeback lagi dengan Adidas setelah sebelumnya itu Macron nah ini comeback dengan Adidas jadi ya istimewa sih menurut gue karena apa desainnya di era 80-an ya dari semua koleksi lu nih yang paling mahal yang mana yang paling mahal dan paling susah paling mahal dan paling susah apa yang lu pakai nih ini tahun berapa nih yang lu pakai ini tahun 9 9496 Oh 946 nih nih ini masih ketiga-tiga motor apa apa-apa rela poni poni Oh ini apa-apa relnya Iya baru tahu ada aparel namanya poni bukan kuda poni poni deng 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 dengan motor bengkel kalau super park air pak gila ini gua baru tahu ada ada aparel jersi poni layak banget lainnya ini pari-pari penuh ya lumayan jarang sih udah betul ini berapa aku kadong harga berapa sebutin dong gak enak lah sebut harga lah ngisaran aja ngisaran ya sekitar 500-800 lah terjangkau lah ya ya bilang aja itu buat trappling kemana gitu ya bajunya legendnya siapa om Julian Dix salah nyebut loh Julian Dix siapa lagi om? legendnya lagi siapa ya Tony Potts ya Tony Potts ya oke pertanyaan yang orang pasti tanyakan kenapa lu suka Wesham selain suka The Cameo nya kan banyak banget tuh tim-tim Inggris yang notablenya tuh yang Big Four lah Wesham tuh siapa sih gitu atau tiba-tiba lu cuma ikoning satu The Cameo gitu sebenernya ada lagi Golden Boy nya era tahun 98 lah ada Jokoll ada Kerik ada Ferdinand ada Lampard nah Jokoll itu Chelsea ya bersimpal di Chelsea Lampard juga di Chelsea Michael Kerik di MU sebelumnya di Hotspur ya iya betul iya kan itu adalah akademi nya mungkin akademi betul jadi bisa dibilang Wesham itu adalah akademi of football kalau di ininya ya iya nyari ilmunya di Wesham yang berpestasi nya di klub lain hahaha kalau legend nya Bobby Moore betul Bobby Moore dari 1966 lu setuju gak sih kalau lu disebut Wesham itu gara-gara nonton Green Street Holding kan ada setuju nya gak? orang-orang tahu Wesham United itu dari film itu tiba-tiba kisual semua gayanya itu setuju gak? iya ada setuju dan ganya juga sih kalau setuju nya? karena orang-orang tuh jadi lebih mengenal Wesham jadi image orang yang tadinya gak kenal jadi kenal lu ini klub bola ada lu yang namanya Wesham dengan pendukung yang loyal ya mediocre lu mediocre ya itu tapi kalau di era 70an 80an semua itu bukan mediocre ya berprestasi juga kan juara juga ya belum sih hahaha belum paling gak ya masuk lima besar lagi kalau gak setuju nya kenapa? kalau gak setuju nya ya image nya itu selain orang mengenal Wesham selain itu jadi gaya-gaya kasual anak-anak Wesham itu dikira orang-orang yang casual iya padahal kalau yang tahu histori bolanya itu Wesham itu emang klub yang legend juga di Inggris ya karena selain prestasinya lumayan bagus juga ternyata banyak memproduksi pemain muda potensial di eranya gitu deh terakhir nih buat teman-teman yang doyan jersey apa yang doyan Wesham ada tips gak buat lu buat dapetin jersey itu gimana sih? atau gak merawat jersey koleksinya? mending nyesel beli daripada gak beli hahaha mending nyesel beli daripada gak beli nyeselnya beda ya? beda ya iya lu ngabisin ada budget khusus gak? dalam membeli jersey? gak juga sih selagi ada yang gue suka lagi ada amunisi ya udah hajar selain Wesham lu ada koleksi lain? satu yang memorable yang tadi gue sempat lihat? ada sih Calcio Calcio ya Calcio RRS 982000 yang tadi yang Liverpool mana? Liverpool ada mana coba lihat ini ada satu koleksi dia yang menurut gue layak banget dilihat teman-teman yang timnya calon juara ya yang beda 19 coin ini nih koleksinya Rama Liverpool musim berapa ini? ini Liverpool musim 96-98 Mac Manaman Mac Manaman tuh ya ini dulu digadang-gadang ininya David Beckham Tantrian Giggs kalau gak salah ya nomor 7 dan ada signaternya tanda tangannya ini asli tanda tangannya? asli lu dapet dimana? ada lah ini buat temen Liverpool dirian ini layak banget di koleksi ini kenapa layak banget di koleksi ini? menurut lu ya dia kan lu di luar klub lu nih ya iya waktu itu pertandingan Mac Manaman juga sempet pakai jersey West Ham juga sih 95 oh 95 ya iya jadi ya gue suka maka udah gue koleksi apalagi ini Rebok Reboknya masih apparel indis juga ya betul ini ya dan ini Clashburg kitaulah ya Clashburg apa ya bir peletok dan ini masih ada bukan masih ada sebenarnya ada silhouet silhouet piniknya juga ya bangau bangau whitebirdnya whitebirdnya ini mau dijual berapa bro? jafri aja jafri jafri ya kalau enggak kalau enggak dateng aja langsung ke vintage 24 dari barang putih layak di koleksi mungkin pada saat ini tayang udah habis udah terjual hahaha make me nemen ya nomor 7 ada tanda tangannya punya mas Rama yang mau dilepas gitu aja ya iya thank you Ram sudah menjadi pinang tamu di Basi kali ini jangan bosen-bosen ya kita bahas jersey karena kita adalah Basi bahas jersey bye 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 bye